Pasar Setan atau Pasar Dieng di Gunung Lau menjadi tempat belanja yang berbeda dari pasar lainnya. Tempat ini konon diakini sebagai tempat jual-beli antara makhluk gaib yang tinggal di Gunung Lau. Keberadaan pasar tersebut sering menjadi perbincangan para pendaki, khususnya yang melintasi jalur pendakian via Candi Ceto. Lokasi pasar ini berada di pos 5 jalur pendakian Candi Ceto. Menurut kesaksian para pendaki, biasanya di tempat yang merupakan sabana dengan hamparan bebatuan itu terdengar suara riuh selayaknya aktivitas di pasar. Saat pendaki melintas, setan akan bertanya, beli apa dik? Konon, jika mendengar pertanyaan tersebut pendaki Gunung Lau harus menjawab seolah hendak membeli barang yang ada di sekitar seperti tanah, daun, air, atau batu. Setelah itu, lemparkan uang ke arah datangnya suara tersebut. Konon jika pendaki tidak melempar uang atau melakukan hal di atas, maka dia akan mendapatkan kesialan atau tersesat di gunung tersebut. Posisi pasar setan atau pasar dieng ini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lau dari Candi Ceto yang terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar setan sebenarnya merupakan sabana di jalur pendakian Candi Ceto di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar.